Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Mas Nur Oficial, pada kesempatan kali ini saya ingin bagi sedikit tutorial atau cara mengaktifkan VPN di HP Android, pastinya cara ini work 100%, aman dan tidak terdeteksi, dan untuk aplikasinya disini saya menggunakan aplikasi NordVPN, aplikasi ini bisa anda download di Playster. Baik langsung saja ke tutorialnya, langkah pertama bukalah aplikasi NordVPN. Seperti inilah tampilan awal dari aplikasi VPN, dan tersedia beberapa negara untuk lokasinya, sebagai contoh disini saya akan menggunakan negara United Kingdom. Tunggu sesaat proses connecting, dan pastikan di notif bar ada logo VPN yang aktif. Kemudian keluar dari VPN dengan menekan tombol menu pada perangkat. Kemudian bukalah pengaturan perangkat Anda, cari dan pilih bahasa dan wilayah. Kemudian klik pada wilayah, sebelum mengubah wilayah atau lokasinya, perhatikan dulu waktu jam Indonesia saat ini yaitu pukul 12 malam sekian. Cari dan pilih wilayah yang sama seperti di VPN, sebagai contoh disini saya menggunakan wilayah Kerajaan Serikat Inggris atau United Kingdom. Maka jam akan otomatis berubah sesuai dengan wilayah United Kingdom atau Inggris yaitu pukul 18 sekian atau jam 6 sore. Dan langkah berikutnya klik pada bahasa, cari dan pilih bahasa yang sama dengan wilayah di VPN. Sebagai contoh disini saya menggunakan bahasa United Kingdom. Baik di tahapan pengaturan perangkat kita sudah mengubah pengaturan wilayah dan bahasa sesuai dengan di VPN. Untuk mengecek apakah work 100% atau tidak, keluar dulu dari pengaturan perangkat Anda. Dan selanjutnya bukalah aplikasi browser Opera atau sejenisnya. Kemudian di kolom pencarian Google, maka ketiklah whor.net dan tekan Enter. Baik di tampilan ini bisa kita lihat mode penyamaran perangkat work 100%. Dan untuk IP dan wilayah juga bisa kita lihat sudah sesuai dengan pengaturan negara di VPN yaitu English United Kingdom. Dan untuk keamanan proxy, Anoymos, dan Blacklist juga aman dan tidak terdeteksi. Baik lebih kurang begitulah cara mengaktifkan VPN di perangkat Android. Dari pengalaman kami cara ini lebih aman dan tidak terdeteksi. Dan yang perlu diperhatikan adalah kelalaian kita saat ingin melakukan sesuatu sehingga menimbul resiko. Pelajari dan kuasai semoga bermanfaat dan bisa sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan loncengnya. Sampai ketemu di next video.